Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Banyu Sentibi dimanapun anda berada Saat ini saya berada di Geraha, Sedulang Sudung Tepatnya hari ini hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022 Pemirsa Banyu Sentibi sebentar lagi akan berlangsung Hot Paman, Wisuda Santri ke-16 Dan Tapis LPP TKA, BKPRMI Kabupaten Banyu Sentibi tahun 2022 Dengan tema Banyu Sentibi religius BKPRMI mencetak generasi kurani menyongsong masa depan, gemilang Ya baik pemirsa Banyu Sentibi Jadi saya akan bincang-bincang dengan salah satu orang tua Santriwati yang akan dilantik langsung pada siang hari ini Baik Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Irma Ibu Irma boleh tahu nih anaknya TPA atau gimana? TPA Bagaimana sih Ibu perasaannya nih anaknya dilantik langsung nih oleh Bupati Bonyasin gitu loh Tentunya senang, bangga, Alhamdulillah Nah kita kan hari ini sudah langsung oleh Bapak Bupati Ini juga salah satu visi Bupati kita untuk apa? Mengwujudkan Banyu Asri religius Bagaimana Bu, anak Ibu ke depannya nanti mau melanjutkan apa? Kalau untuk, ini tetap untuk apa? Terus mengaji Seperti yang didingungkan oleh Bupati kita untuk Banyu Asri mengaji Alhamdulillah anak saya sekarang terus mengaji di TPA dan Rumpu Inggin Kecamatan Betung Untuk TPA di Kecamatan Betung mungkin ada program khusus gak Bu? Untuk Banyu Asri religius selain membaca Al-Quran Sepertinya ya selain membaca Al-Quran Mungkin ke depannya kayak apa? Ada program khusus atau bagaimana? Program khusus untuk saat ini belum ada Cuma untuk mengaji terus digalakan setiap hari Ibu Irma terima kasih banyak Sama-sama Mbak Celik Selamat ya Dek Selamat ya Terima kasih Bu Baik kita akan segera menuju ke lokasi acara yang akan berlangsung sebentar lagi Sebanyak 1016 santri TKTPA atau Taman Pendidikan Al-Quran Sekabupaten Banyu Asin Mengikuti pelaksanaan wisuda yang digelar oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Atau BKPRMI Kabupaten Banyu Asin Bertempat di Geraha Sedulang Setudung Selasa 28 Juni 2022 Pelaksanaan wisuda santri TKTPA Angkatan ke-16 Dan tahfis Jus 30 Angkatan ke-16 BKPRMI Kabupaten Banyu Asin Terdiri dari wisuda santri sebanyak 925 Dan tahfis 30 Jus sebanyak 31 orang Dalam prosesi wisuda ini dihadiri oleh Bupati Banyu Asin Haji Asuklani SHMH Sekretaris Daerah Kabupaten Banyu Asin Dan unsur Rokopimda dan tamu undangan lainnya Dalam sambutannya Bupati mengatakan terwujudnya santriwan atau santriwati Pencinta Al-Quran tentunya atas peran serta dan kerja keras para guru Khususnya lembaga BKPRMI Banyu Asin Yang telah memberikan kontribusi dalam mendidik para santri yang Qur'ani Tak hanya itu pada kesempatan ini Bupati pun memberikan apresiasi itu menjadi bentuk motivasi Untuk menciptakan kader-kader yang Qur'ani Dalam menciptakan generasi Qur'an kedepannya BKPRMI Banyu Asin Yang telah memberikan kontribusi dalam mendidik para santri yang Qur'ani Berikan wisuda dari BKPRMI Kabupaten Banyu Asin Yang luar biasa sangat meriah Dan sangat sukses kegiatan hari ini Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Banyu Asin Sangat mendukung kegiatan ini Mudah-mudahan tahun-tahun ke depan Untuk dilaksanakan kegiatan yang sama Yang lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi pesertanya Mudah-mudahan BKPRMI Kabupaten Banyu Asin Selalu jaya Dan terus dapat mendukung program Banyu Asin Religious Dalam rangka kita untuk mewujudkan Banyu Asin bangkit adil dan sejahtera Saya mengucapkan selamat atas wisuda yang ke-16 kali ini Mudah-mudahan barokah, bermanfaat Dan bisa berkelanjutan dalam rangka untuk mencerdaskan anak bangsa Meningkatkan akhlak, meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah SWT Mudah-mudahan anak-anak Banyu Asin menjadi anak yang soleh-soleha Anak yang cerdas Anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan bertakwa kepada Allah SWT Amin Terima kasih Tuhan BKPRMI Kabupaten Banyu Asin melakukan program wisuda santri yang ke-16 dan wisuda tahfis Jumlah santri yang kita wisuda pada totalnya itu ada 1.016 santriwan dan santriwati Dan pada hari ini hadir ada 985 santri Dan juga ditambah dengan 30 santri, santri tahfis Jadi ada 1 jus mereka menghapal Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Bukwati Banyu Asin Bapak Haji Askolani S.A.M.H. yang telah hadir di acara wisuda ini Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami BKPRMI Kabupaten Banyu Asin Bisa melakukan ini ke depannya lebih baik lagi Demikianlah laporan dari kami Dari Geraha Sedulang Setudung Saya Sri Ariyani dan kru Banyu Asin TV bertugas melaporkan Banyu Asin TV, hek kita Banyu Asin TV, hek kita